Jumlah kasus positif dan kasus meninggal di Indonesia maupun di dunia terus meningkat secara signifikan setiap harinya. Saya meyakini situasi buruk tersebut hanya dapat dihentikan dengan kedisiplinan dari setiap warga negara dan gotong royong di antara semua pihak. Termasuk pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu saya menghimbau bagi warga masyarakat dimanapun berada perlu dikankan kembali, diperhatikan kembali lima hal kedisiplinan yang harus dilakukan. Yaitu pertama di rumah saja, yang kedua dilarang berdekatan dan berkumpul. Ketiga, cuci tangan, pakai sabun dan jangan menyentuh muka. Yang keempat, tidak mudik dan tidak piknik. Yang kelima, jika sakit gunakan telemedicine atau datangi fasilitas kesehatan terdekat. Kehadiran kami ke sini adalah ingin memberikan dukungan penuh kepada gugus tugas yang diberikan tugas oleh negara untuk menghadapi pandemi ini. Dan saya yakin dan percaya kita akan melewati masa-masa saat ini dengan bergantungan tangan dan bergotong royong. Terima kasih telah menonton!